KONSTITUSIONAL COMPLETE Dengan adanya KONSTITUSIONAL COMPLETE, maka adanya percampuran WNR antara makamah konstitusi dengan makamah agung. Kita ambil contoh. Seperti pelanggaran HAM. Dengan adanya KONSTITUSIONAL COMPLETE, makamah konstitusi mempunyai hak mengadili dan memutuskan perkara pelanggaran HAM tersebut yang seharusnya diadili oleh pengadilan HAM. Dengan adanya tersebut, akan mengakibatkan adanya dualisme hukum dalam tatanan hukum Indonesia. Mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam tatanan hukum. Apakah itu yang kita mau? Kami sebenarnya setuju dengan adanya KONSTITUSIONAL COMPLETE, tapi yang perlu kita garisbawahi adalah bagaimana kita membatasi kewondangan tersebut. Dan meluruskannya menjadi sesuatu yang substansif bagi masyarakat Indonesia yang tidak mampu mencerna dan mengartikan apa maksud di dalam KONSTITUSIONAL COMPLETE tersebut. Agar setiap permasalahan yang ada, masyarakat Indonesia tidak lantas membuka suatu perkara tersebut langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Terkecuali ketika masyarakat tersebut telah melampaui jalur-jalur hukum yang telah ada di Indonesia. KONSTITUSIONAL COMPLETE tersebut juga tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang di mana di dalamnya mengatur empat kewenangan dan satu kewajiban. Maka dari itu, jika diadakannya pun konstitusional komplain ini, kami menerapkannya itu sebagai perluasan, bukan penambahan. Sekali lagi saya tegaskan di sini, itu sebuah perluasan, bukan penambahan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton video kami. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik, saran, ataupun pertanyaan, silakan kirim di bagian kolom komentar di bawah. Akan kami jawab, pasti.